Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa anggota fraksi PKP Lampung Tegah Kiai Haji Selamat Anwar menilai Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu sesat. Dirinya pun meminta pemerintah untuk membubarkan Pondok Pimpinan Panji Kumbilang ini. Isu penyimpangan syariat Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu menjadi sorotan anggota DPRD fraksi PKP Lampung Tegah Kiai Haji Selamat Anwar. Kiai Selamat menilai Pondok Pesantren Pimpinan Panji Kumbilang ini sudah menyimpang hingga sudah sebatasnya untuk dibubarkan. Kiai Selamat juga menyoroti dan menilai Pondok Pimpinan Pondok Al-Zaitun menyimpang dari akidah. Kiai Selamat mencontohkan pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun lalu yang sempat menimbulkan polemik karena saf jembaah laki-laki dan perempuan sejajar. Diseru Al-Zaitun pertama saya mendukung investigasi dari MUI yang disitu nanti akan mempelajari ada investigasi penyimpangan dalam pemahaman agama apa tidak. Kemudian adanya apa itu paham yang menurut saya ini sudah sangat ekstrem seperti pendapat bahwa Al-Quran ini adalah fiksi atau karangan Nabi Muhammad saja. Saya yakin itu jelas sudah fatal. Kemudian saya juga mendukung Jemen Kumbham artinya siswa yang ada disitu diselamatkan akan tetapi mengambil mungkin unsur pidananya ya dilanjutkan. Biar tidak terjadi satu orang yang bersalah mengorbankan orang banyak ribuan. Selain itu pernyataan Panji Kumilang bahwa kitab suci Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad juga tak luput dari protes Kiai Selamat Anwar. Kiai Selamat Anwar mendorong aparat kepolisian segera memproses hukum Panji Kumilang dan pemerintah mengevaluasi pondok Al-Zaitun. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.